Intro Shalom, bangkit dan bercahaya lah Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Saya percaya kita semua dalam perlindungan Tuhan Dan senang dapat menjumpai kembali dalam daily devotion hari ini Kita akan memulai membaca firman Tuhan dalam Yohanes pasal yang keempat Ayat 1 sampai 42 Sekali lagi Yohanes pasal yang keempat ayat 1 sampai 42 Ini bercerita tentang wanita Samaria Lalu kita akan melihat langsung kepada ayat yang ke 39 Saya akan membacakannya Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya Karena perkataan perempuan itu yang bersaksi Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah ku perbuat Saya percaya kisah wanita Samaria ini adalah sebuah kisah yang sangat familiar Yang sering kita dengar bahwa bagaimana seorang wanita berdosa Yang kemudian mengalami perubahan hidup waktu dia berjumpa dengan pribadi Yesus Tetapi yang luar biasa adalah bukan hanya dia mengalami pertobatan Atau dia mengalami perjumpaan yang mengubahkan kehidupannya Tetapi kemudian wanita ini pada hari itu juga waktu dia berjumpa dengan Yesus Dia menjadi seorang saksi yang sangat efektif Kenapa saya bilang dia menjadi saksi yang efektif Karena melalui kesaksiannya di ayat yang ke 39 yang saya sudah bacakan kepada Bapak Ibu Saudara Kesaksian wanita ini bisa membawa banyak orang ingin berjumpa dengan Yesus Bahkan akhirnya sampai seluruh kota berjumpa dengan Yesus Dan kalau kita baca terus kisahnya Yesus kemudian tinggal di kota itu lalu mengajar mereka Atau menginjili mereka semua Itu dimulai dari seorang wanita Samaria yang berdosa Yang berjumpa dengan Yesus Lalu kemudian dia memutuskan untuk dia bersaksi tentang Yesus Itu sebabnya hari ini kita akan bahas tentang bersaksi Atau kita memberkati dengan bersaksi Bahwa kita semua Tuhan memanggil kita untuk kita bisa menjadi berkat Mungkin kita semua tidak dipanggil Tuhan untuk memberkati dengan uang Dengan materi Tapi Tuhan bisa memakai setiap kita menjadi berkat Melalui kesaksian-kesaksian pribadi kita tentang Tuhan Kita bisa bersaksi tentang Tuhan kepada banyak orang Dan orang lain bisa mengalami Tuhan melalui kesaksian-kesaksian kita Wanita Samaria ini hanya menceritakan pengalamannya Dia hanya bersaksi tentang bagaimana Yesus telah mengubah hidupnya Lalu kemudian kesaksian itu bisa membawa orang berjumpa dengan Yesus Nah ada beberapa hal yang kita pelajari dari kisah ini adalah Yang pertama apa yang kita saksikan Yang perlu saudara dan saya saksikan setiap hari Supaya kemudian kita bisa menjadi berkat adalah Pengalaman perjumpaan kita dengan pribadi Yesus Kita gak perlu berkotbah Tapi kita perlu membagikan hidup kita Waktu kita mengalami Yesus Waktu kita berjumpa tentang Yesus Bagaimana Yesus mengubahkan kehidupan kita Lalu kemudian bagaimana Yesus mengasihi kita Bagaimana Yesus menerima kita Bagaimana Yesus mengampuni dosa-dosa kita Bagaimana Yesus menyucikan kita Dia tidak menghakimi kita Tapi dia menerima kita dengan kasihnya yang luar biasa Lalu mungkin kita juga bisa menyaksikan tentang Bagaimana pertolongan-pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita Di masa-masa pandemi ini Kita masih tetap bisa dipelihara Saya percaya itu karena pertolongan Tuhan Itulah yang perlu kita bagikan Kita bagikan kepada orang-orang dunia ini Kita bagikan bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan Supaya kemudian gini Melalui kesaksian-kesaksian kita Orang lain dapat melihat Tuhan yang hidup di dalam kita Ada sebuah lagu lama yang zaman dulu yang sering dinyanyikan Bersaksi terus sampai Tuhan datang Mungkin hal-hal yang kecil yang kita pikir yang kita bisa sampaikan Tapi percayalah waktu saudara bersaksi dengan segenap hatimu Supaya orang lain juga mengalami apa yang saudara alami Saya percaya gini Tuhan bisa meneguhkan kesaksian saudara itu Menjadi berkat dan membawa jiwa-jiwa kepada Kristus Dimanapun Anda hari ini berada Mari bersaksi terus sampai Tuhan datang Sama seperti Wanta Samaria ini Dia bersaksi tentang Tuhan Yesus Saya percaya juga gini Tuhan rindu untuk memakai kita Untuk memakai saudara untuk menjadi saksi di akhir zaman Supaya banyak orang datang kepada Tuhan Dan saudara menjadi berkat Mari kita berdoa bersama-sama Kami bersyukur buat hari ini firmanmu yang datang kepada kami Tuhan Supaya kami bisa memberkati dengan bersaksi Pengalaman-pengalaman kami dengan Tuhan Perjumpaan kami dengan Tuhan Bagaimana engkau mengubah kami Itu kami bagikan Kami saksikan bagi banyak orang Supaya kemudian kesaksian kami ini Membawa jiwa-jiwa berjumpa Dan mengalami Yesus terang dunia Yesus terus selamat dunia Dimanapun umatmu hari ini berada Tuhan Aku berdoa biar engkau berikan mereka hati Roh yang menyala-nyala untuk bersaksi Menyaksikan tentang kebaikan Tuhan Kebesaran Tuhan Bagi banyak orang Berkati mereka Sertai mereka Jagai mereka demi nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amen Bersaksi terus Sampai Tuhan datang Karena melalui kesaksian saudara Tuhan ingin menyatakan Berkat-berkatnya God bless you Sampai jumpa